Memasuki hari kedua dalam lomba Shell Interfood yang dielat oleh Laquishin Competition di Jakarta International Expo, dua masyarakat restart institut BSD yakni Tiffany dan Rizki mengikuti lomba kategori fruit dan vegetable carving. Dalam lomba ini, Tiffany membuat bentuk sebuah burung merah dari buah labu kuning, sedangkan Rizki membuat sebuah wajah bertopeng dari buah semangka dan labu kuning untuk topengnya. Antusias semangat dan tentunya grogi terlihat dari wajah mereka, karena mereka berdua dalam mengikuti lomba fruit carving ini baru pertama mereka ikuti. Untuk kali ini, Tiffany menampilkan karya apiknya keindahan burung merah pada saat memperlihatkan ekornya, sedangkan Rizki sendiri menampilkan karya apiknya membuat wajah bertopeng merah. Karya ini menghubungkan seseorang memakai sebuah topeng. Dalam keikusertaan yang mengikuti lomba ini, tentunya para masyarakat merasa sangat senang, karena lomba ini juga untuk melatih mental dan menambah pengalaman di dunia luar. Untuk hari ini, kita sedang ada lomba, untuk saya sendiri ada lomba fruit carving. Dan di sini sangat terus sekali karena ada banyak beberapa kontestan dari beberapa hotel dan beberapa sekolah lainnya. Harap saya dengan diadakannya saya Linterput ini bisa meningkatkan mental teman-teman semua untuk saling berkompetisi, saling menunjukkan apa yang dia punya selama ini. Setelah kategori lomba fruit carving dan penilaian dari tim juri diumumkan, akhirnya Tiffany mendapatkan Silver Medal Award plus Best of the Best Trophy, sedangkan Rizki sendiri menempatkan diploma. Selamat bagi para peraih mental award dan diploma bagi mahasiswa tersebut SD di hari kedua lomba. Terima kasih telah menonton!